Bertempat di Masjid Ibn Sina pada Jumat 8 Maret 2024, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raden Matahir, Provinsi Jambi, melaksanakan silaturahmi dalam rangkaian menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dalam silaturahmi yang dilaksanakan pada Jumat 8 Maret 2024 ini, turut hadir Gubernur Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumberdaya Manusia, Tema Wisman, Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Herlambang, Kepala Pengurus Masjid Ibn Sina, Dr. Irawan Anasta, Perwakilan Bank Jambi, serta seluruh staf dan karyawan RSUD Raden Matahir Jambi. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan serata terima bantuan CSR Bank Pembangunan Daerah Jambi kepada Masjid RSUD Raden Matahir yakni Masjid Ibn Sina, yang diperuntukkan untuk pengembangan masjid tersebut. Sambutan Gubernur Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumberdaya Manusia, Tema Wisman, Tema Wisman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Jambi atas bantuan CSR yang diserahkan. Penyerahan ini menjadi sebagai salah satu bukti wujud sinergitas pemerintah dan Bank Jambi. Selain itu juga sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Tema juga mengajak selama bulan Ramadan, maka kinerja dan kebaikan harus dijaga. Sama-sama Salah mengingatkan dan berkomitmen untuk selalu menjaga etos kerja, untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Pembangunan miskisi Jambi yang mengajakkan dan berkomitmen untuk selalu menjaga Etos Kerja, yang diserahkan dan berkomitmen untuk selalu menjaga etos kerja, Penyelamatkan prosesnya ini menjadi salah sempur diwujud sineritas penyelamatan profesi Jambi Selain itu, telah diperlukan kemuliaan profesi Jambi untuk mengingatkan layanan syaratan bagi masyarakat profesi Jambi Sementara itu, Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Herlampang Melalui momen ini, dirinya berharap agar silaturahmi dapat terus terjalin Dan sebagai umat Islam agar dapat memakmurkan masjid untuk meningkatkan dan ketakwaan Alhamdulillah, pada hari ini, Jumat menjelangkan Ramadan, 1.400 pakem ini Kami keluarga besar rumah sakit Umum Dara dan Matahir Beserta pengurus, Pak Ketua Masjid Ibn Sina Profesi Jambi Dan Bank WPD itu melakukan syaraturahmi Beserta juga dihadiri Pak Gubernur Yang diwakili oleh Pak Sahli 1 Dan juga dalam rangka pemberian CSR Untuk bantuan dari Bank WPD ke Masjid Ibn Sina Profesi Jambi Harapannya syaraturahmi tetap berjalin Dan kita sebagai umat Islam untuk memakmurkan masjid Untuk dalam rangka meningkatkan ketahuan yang bagaimana Untuk diketahui, penyerahan dana CSR secara simbolis Rencana akan dilaksanakan dalam waktu dekat Yang akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jabil Haris Lina Liska, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!